Penyerang Bayern München Thomas Muller memberikan jawaban yang menggelitik ketika ditanya soal gosip kepindahan Sadio Mane dari Liverpool. Masa depan Mane sekarang masih kelabu. Kontraknya di Liverpool berakhir musim 2023 mendatang. Hal yang sama juga dialami oleh Mohamed Salah dan Roberto Firmino. Akan tetapi keduanya sudah menegaskan niatannya bertahan di Anfield. Namun Mane tak melakukan langkah serupa dengan kedua koleganya itu. Mane pun akhirnya dikaitkan dengan beberapa klub lain. Bayern München pun disebut sangat serius ingin mendatangkan Sadio Mane. Apalagi mereka kemungkinan akan ditinggalkan oleh Robert Lewandowski dan Sergei Gnabry. Thomas Muller lantas ditanya perihal gosip tersebut. Namun ia enggan menjawab pertanyaan tersebut dan memilih menanggapinya dengan candaan. Jika setiap pemain yang dikabarkan bergabung dengan kami, kami akan berakhir dengan 45 pemain setiap tahun, kelakarnya pada Biel. Saya akan muncul di Sabener Strasse, tempat latihan Bayern, pada awal Juli dan melihat siapa lagi yang ada di sana, sambung Muller. Mane segera tentukan masa depannya. Sadio Mane sekarang sedang bersiap dengan Liverpool untuk menghadapi final Liga Champions melawan Real Madrid. The Reds sedang mengemban misi untuk melakukan revans atas kekalahan pada tahun 2018 lalu. Oleh karena itulah, Mane enggan membahas pertanyaan soal masa depannya. Ia lantas menegaskan baru akan menjawab pertanyaan soal hal tersebut usai final Liga Champions nanti. Pertanyaan ini, tentang masa depan saya, akan saya jawab setelah Liga Champions. Jika saya bertahan atau tidak, saya akan menjawabnya setelah Liga Champions, tegasnya pada Sky Sports News. Kabarnya, AG-nya sudah menggelar komunikasi dengan manajemen klub Bavaria tersebut.